Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya teman-teman kita sekarang lagi di samping tol kalian jumpa lagi di channel gua Bang Nob hai 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 dan kali ini gua baru pulang dinas Uwe baru pulang kerja cuy ini di samping tol cuy ya biasanya gua dari sebelah balik kanan gua cuy eh sebelah belakang gua lah ya nah cuman sekarang gua melewati sini gua tuh pingin banget taruh kamera disinilah jadi jadi bisa kalian bisa ngeliat gua aja ya cuman bingung gua caranya pakai tiga eh 36 ya pakai apa 0,6 disini ya Oh kelihatan belakang gua ya Hai pusat kaget gua di mobil samping gua nih tempat biasa joe ya gua ngeplok tuh nyantik kawan awas deh Atau tidak kita yang biasa kita lewat selanjutnya waa bunyi banget deh ban depan gua kita coba itu aja ya apa namanya itu dari berapa menit sih dari Jakarta ke Bekasi ya udah pernah sih gue coba satu jam lebih bisa-bisa satu jam cuy kita coba disini cuy malah nggak boleh lewat marka jalan cuy dia santai ngerokok pake mobil enggak motor enggak mobil dia banyak aja orang yang sampai jalan tuh sampai ngerokok ya kan terus abunya itu dibuang keluar itu tahu udah sebuah salah sih kita tegur nanti malah mereka yang lebih ini lebih galak ya tapi ya mau gimana lagi baik kita diem saja gak penting gak kena kita dulu kalau kena kita wuuh culok matanya tuh hehehe ini gua selalu lewat kanan ya cuy ya karena kalau lewat kiri itu agak sedikit merepotkan gula kemacetan dan kepadatan dan juga kesempitan jalannya wuuh ini gua bingung nih ngeplok apa ini sekarang cuy ya kita sambil melipati perjalanannya aja cuy ya gua pingin ngonten tentang si si main belok aja si ibu gua pingin ngeplok tentang si eh si apa tuh sonop itu cuy motor gua tuh cuy kayak nih eh cakramnya kan ini kan bunyi terus cuy kampasnya udah gua ganti ganti baru ya kan kemarin udah pernah gua coba untuk lepas eh 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 main belok belok aja cuy udah gua coba lepas apa tuh piring bukan piringan sih eh apa ya namanya ya cakramnya itu eh ah lupa gua namanya udah gua lepas cuy tapi tetep itu cuy apa namanya tuh nggak bisa cuy kalau gua lepas ah motornya terlalu di jalan cuy kurang ke tengah motornya gua udah coba lepas kok gua lupa ya namanya ya itulah pokoknya ya tinggal piringannya aja tapi itu cuy apa namanya tuh gua enggak bunyi berarti kan nempel berarti cuy ya nempel di cakram di kampas remnya ya kan cakramnya kan tapi setelah gua coba apa namanya tuh pasang lagi masih bunyi kayak ngesot cuy antara piringannya sama kampas remnya nah gua cek cek terus ban ini bingung gua udah gua beli piringan baru eh piringan sih kampas baru tapi tetep bunyi cuy ngesot ya ya nah gua gua udah cari masih aja bunyi aja bingung gua akhirnya apa gua coba buka apa namanya tuh buka ini cakramnya tetep aja buka apa enggak bunyi ya apa sih gua cek 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 satu persatu yang pertama gua temukan penyakitnya itu bannya enggak masuknya enggak lurus ya maksudnya maksudnya bannya tuh kan eee setelah kalau kita bannya kempes ya kita pasang jadi serah-serahnya tuh kan enggak sama rata ya maksudnya jadi agak sedikit bikin kita kayak ular cuy jalannya nah gua berpikiran itu deh yang itu penyakitnya nah jadi gua belum ke tukang ban gitu gua harusnya ke tukang ban gua minta disembangkan bannya oh belum sempat-sempat cuy gua kalau udah jalan kayak gini udah malas untuk berhenti-berhenti cuy udah malas untuk berhenti-berhenti kalau udah kayak gini wuuu ga ngangket cuy motornya gigi empat ya wuuu ada truk dipasih bikin macet nih nah jadi yang kedua pelek cuy apa pelek gua yang peang ya kan gua nggak tahu juga ya kalau pelek gua yang peang otomatis gua harus ngepress pelek ya nah tempat ngepress pelek ini yang gua bikin gua agak bingung nih gimana kalau ngepress pelek dekat rumah gua itu ini kan pelek gua jari-jari ya dekat rumah gua tuh ada setting jari-jari sedangkan pelek gua ini ada sebelah kirinya atau sebelah ininya penyok gitu nah kalau udah pelek satu agak ribet apakah bisa disetting jari-jari aja atau bagaimana gua kurang paham ya apakah gua harus press peleknya sedangkan pelek ini kan jari-jari cuy ya kan gimana sih ada yang tahu nggak cuy kalau gua harus bagaimana ini aduh bikin bingung ya gua pertama rencana eh punya ide wuuu punya ide apa namanya tuh eh ban dulu yang gua iniin gua rapiin gua pumpesin terus gua pompa lagi biar seimbang biar nggak oleng ya kan nah kalau masih juga berarti pelek gua harus press jari-jari dulu dah ngerti kan kalau langsung kalau kan harganya lumayan cuy bisa apa kasar sobo tuh cepek berapa cepek pego apa namanya tuh kalau 110 jadi makanya pelan-pelan harus gitu cuman untuk mempap ban aja gua untuk berhenti di tempat-tempat ban kayak gini aja agak riwuh gitu kalau menurut gua tuh ya males makanya setiap apa-apa tuh gua beli alat sendiri di rumah tuh tinggal kompresor aja belum gua beli gitu cuy mungkin kalau ada yang tahu ce antara dua itu ya memang harus coba satu-satu mungkin cuy ya coba satu-satu baru mantap ya ya lah ntar lah kita coba coba simpulan cuy ya tuh gari-geri gua lihat dari sini nih tuh tuh menurut kalian gimana Coy ini banyak matalang di sini nih mungkin mungkin itu aja cuy ya vlog gua oh ya gua ceritanya ke kalian berbagi informasi ini set mobil oke segitiga dong pak jadi jangan lupa like komen dan subscribe video gua cuy agar gua agar gua makin semangat lagi untuk bikin-bikin konten dan menghibur kalian cuy lama biar gua semangat lagi cuy jangan lupa like komen di share oke see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ciao